ilmu fisika dibalik kapal otok-otok yang pertama itu ada prinsip kegiatan berdasarkan hukum Newton hukum Newton 3 yang berbunyi jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua maka benda kedua akan memberikan gaya yang besar yang sama tetapi arahnya berlawanan ini menjadi dasar teori bagaimana perahu ini bekerja dengan menerapkan hukum Newton 3 yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi mainan sederhana ini dapat bekerja pada bagian buah perahu otok-otok berapat dua buah pipa kecil yang menyeruai kenal pot air dimasukkan ke dalam pipa kecil ini yang nantinya akan memenuhi wadah penampung air yang terdapat di dalam perahu kemudian kapal yang telah dilumuri minyak kelapa atau minyak goreng dibakar dan dimasukkan ke dalam kapal melalui bagian atas kapal yang terbuka selanjutnya api yang ditimbulkan dari pembakaran kapal ini akan memanaskan air yang ada di dalam wadah penampung air di dalam perahu air ini lama kelaman akan menguap dan mendesak keluar melalui pipa kecil tadi gaya aksi yang ditimbulkan dari uap yang keluar menyebabkan air juga memberikan gaya reaksi yang mendorong perahu gaya reaksi dari air inilah yang menyebabkan perahu dapat berjalan yang kedua ada prinsip kerja berdasarkan hukum asimedes yang pertama benda akan terhapung jika masa jenis benda itu lebih kecil dari masa jenis cairan yang kedua benda akan melayang jika masa jenis benda dan cairannya sama yang ketiga benda akan tenggelam jika masa jenis benda lebih besar dari masa jenis cairan jadi kapal laut yang begitu yang begitu volumenya begitu besar akan memperoleh gaya angka lebih besar dibandingkan dengan sebatan jarum ini karena masa jenis kapal laut dibuat lebih kecil dari masa jenis air laut sehingga bisa terapung begitu pun dengan pro otok-otok yang ketiga ada hukum termodinamika perpindahan panas dari api pada kapas yang diletakkan di corong sehingga memanaskan air dan menghasilkan uap menyebabkan sistem dapat melakukan kerja inilah kaitannya dengan hukum termodinamika 1 selamat menikmati